Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami banggakan dimanapun Anda berada Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini bisa menyapa saudara-saudaraku semua Dan Alhamdulillah juga bisa bertemu dengan Gusmar, KPN Nusantara Bagaimana kabarnya Gus? Alhamdulillah Sehat ya? Sehat baik Sehat sehat Alhamdulillah Doanya Gus sehat Ini kami menemukan video Gus Ini udah lawas dari terkenal ini Oknum Habib ya Bilang oknum saja ya Karena ini sudah lama Tapi ini menantang sekali ini Video apa coba dibutuh? Coba kita dengarkan bareng-bareng ya videonya Salamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Allah Jangan ada anak ibu maupun majidah ibu baca shalawat-shalawat itu, itu shalawat okro Paham? Rana kompos salah buat mereka, bukan karena shalawatnya, sebab itu dimanfaatkan oleh okro yang memusuhi agama Selesai Dan jangan ada anak ibu yang menjadi ansur apalagi bangsa Ingatin ini, sampai mampu tidak ada kata bangsa Dan jangan ada anak ibu mengikuti ajaran Islam Nusantara Saya yang bertanggung jawab atas perbuatan laknat mereka Jangan ada Islam Nusantara dalam sisi kepercayaan kita kepada Allah Jangan ada paham Islam Nusantara dalam ibadah kita dalam keseharian Apapun bentuknya, itulah kan Allah Aku yang bicara, selesai Rekaman ini, sebar wajan jawa-jawa Itu, Gus Ini salah satu okro habib ini ngomong Jangan mengamalkan shalawat, shalatullah salamullah Itu kan shalawat badar, Gus Karena ini shalawat tanah okro, katanya Terus, yang selanjutnya Jangan biarkan anak ibu bapak ikut ansur Apalagi bansur, saya yang bertanggung jawab Kan ngeri itu, nantang banget itu Terus, jangan ikuti Islam Nusantara Saya yang ngomong, saya yang bertanggung jawab Selesai Sebarluaskan video saya Ini kan nantang banget Terus, ini menurut pandangan Gus Mar gimana ini Tentang shalawat badar Tentang tidak boleh masuk ansur bansur Tidak boleh ikut Islam Nusantara Ini gimana ini, Gus? Coba ditanggap ini Terima kasih Kang Bejo Bismillahirrahmanirrahim 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 Bismillahirrahim Habib dari Bogor Kalau tidak salah Ya Bogor ya Cukup terkenal Saya lupa namanya Tapi saya kira mudah untuk mendeteksi siapa Berkait dengan video tersebut Ini Sangat Menyinggu Melecehkan Selawat badar Ya Melecehkan ansur bansur Dan melecehkan nahdatul ulama Yang mengusung Teglain Islam Nusantara Oleh karena itu Dalam kesempatan ini Saya juga ingin mengatakan Jangan ada Umat Nahdien yang hari ini Mengamalkan Amalan-amalan Yang diajarkan oleh Habib Habib Topolomi Sampaikan Sebarkan video ini Jangan ada Umat Nahdien yang hari ini Mengamalkan Amalan-amalan Yang diajarkan oleh Habib-Habib Turunan dari Klan Yaman ini Saya yang bicara Dari Banyumas Jawa Tengah Seberluaskan Viralkan video ini Dan jangan ada Ansur bansur Yang mengawal kembali Yang mengawal kegiatan-kegiatan Yang dilaksanakan oleh Habib-Habib Kurang ajar ini Sekali lagi saya tegaskan Jangan lagi ada Ansur bansur Yang mengawal kegiatan Para Habib Kalau kalian Habib Mengatakan demikian Saya juga Berhak mengatakan demikian Jangan lagi Ada Ansur bansur Yang mengawal kegiatan Habib Di tanah air ini Dan jangan lagi Nah Dato'ul Ulama Dicemari oleh Oknum-oknum Habib semacam ini Saya yang bicara Dari Lereng Gunung Selamat Di Banjum Mas Jawa Tengah Selesai Viralkan Viralkan Ini baru Seiban Bos ya Oh iya Oh mereka itu hidup Di tanah air ini Lupa Numpang dan Dibesarkan oleh Nahdato'ul Ulama Selama ini Ansur bansur Dengan Ikhlas Mengawal kegiatan Tanpa dibayar Tanpa dibayar Habib Mengatakan demikian Ini kurang ajar Sampaikan Keseluruh Penjuru Pelosok Panah hari ini Jangan lagi Ada umat Nahdien yang Hari ini Mengamalkan Rotip-rotip Atau amalia Apapun yang Diajarkan oleh Habib dari Aman ini Jangan lagi Ada yang Mau mengawal Kegiatan-kegiatan Yang diadakan oleh Ansur dan Bansur Apa Yang diadakan oleh Habib Habib Balam Jangan lagi Ansur bansur Mau mengawal Kegiatan mereka Kalau masih Punya harga diri Sudah direndahkan Dilecehkan Masih Mengawal Kalian tidak Punya harga diri Kalian punya harga diri Imbangi Mereka Mengajarkan Memprovokasi Umat Nahdato'ul Ulama Memprovokasi Umat Islam Untuk Tidak ikut Ansur bansur Maka kalian Wajib Menjaga harga diri Tidak ikut Kegiatan mereka Selesai Tidak mengawal Jangan mau mengawal Islam Nusantara Punya harga diri Islam Nusantara adalah Islam Yang dikembangkan Bagaimana harus Beradaptasi Dengan Asaran-asaran Yang ada di Nusantara Ini Sudah Keterlaluan Memang Ini Ngeri Jadi Model-model Orang-orang Seperti ini Ini kan Kabup Ini kalau dibiarkan Terus-menerus Ini Berbahaya Berbahaya Amalnya Salat badan itu Kebanggaan Warga ini loh Setiap acara Even keorganisasian Nanti Lantunkan itu Salatullah Salamullah Apa Mentang-mentang yang Ngarang itu Bukan mereka Terus Di Salah-salahkan Kurang ajar Kurang ajar Berlaku berani Berlaku berani Berendahkan Al-Sor Bazar Berendahkan Naga Turul Al-Mai Tura Baja Walaupun Yang Ngomongin Satu Tapi Adakah Habib Yang lain Yang menegur Orang ini Menasehati Tidak ada Tidak ada Habib Yang dijuluki Sebagai imam Besar Umat Islam Mengajarkan Mengajak Kepada Pengikutnya Untuk Mendirikan NKRI Bersariah Di bawah Hilafwa Islam Ini bentuk Keinginan Visi Makar Terhadap NKRI Mau Mengganti Ideologi Pancasila Adakah Habib Yang lain Yang paling Alim Sekalipun Contohnya Pekalongan Adakah Menegur Imam Besar ini Di dalam NKRI Bersariah Yang ingin Hilafwa Tidak ada Katanya Dia Menggaung-gaungkan Relakah Bangsa ini Terpecah belah Terpecah belah Sering mengadakan Kegiatan Kirap Merah Putih Tapi Pernahkah Di depan publik Meniasi Rizik Sihab Di dalam Orasinya RKI Bersariah Kang Bejo pernah melihat itu Tidak pernah Tidak pernah Tidak pernah Melihat Ludwig bin Yahya Meniasi Rizik Sihab Di depan publik Tidak pernah Tidak pernah Oke Clear Jangan bilang Di belakang Di depan publik Sebagaimana Dia juga Meniasi Memprovokasi Orang Katanya Sekarang ada Biar yang Memucap Belah Antara Hapaib Dengan Kiai Disindir Nasabnya Kemudian Langsung Ngegas Bereaksi Tapi ketika Jadi Kelan dan Golungannya Sendiri Melakukan Apakah Ditegur Seperti itu Di dalam Belik Tidak 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 Terima kasih Gospar Atas Tanggapannya Responnya Mudah-mudahan Ini Dilihat oleh Sahabat-sahabat Ansor Banser Saudara-saudara kami NO Kita direndahkan Amalia kita Ansor Banser Direndahkan Sedemikian rupa Bahkan Islam Nusantara Yang digaungkan PBNU dulu Itu juga direndahkan Ini sudah Keterlaluan Ini Mencidai Marwah kita Bersama Waktunya kita Bangkit Waktunya kita Melawan Mereka Ini rumah kita Rumah kita Kita tinggal Di rumah kita sendiri Organisasi kita sendiri Harus Kita sendirilah Yang menjaga Marwah Jangan diberikan Direndahkan Di hadapan Bangsa Keturunan Bangsalah Siapa lagi Bukan kita Yang Kalau kita Tidak Mampu Menjaga Marwah Apalagi Orang lain Iya Itu Saya kira Terima kasih Atas Tanggapannya Mudah-mudahan Bermanfaat Terima kasih Banyak Tetap NKRI Harga Mati Nusantara Milik kita Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Wabarakatuh